Eng Jia Wong Jili 17. Terus Li Utong mengikuti sampai di luar Teng Wan Ek. Di situ ada daerah Rawa. Mengikuti jalan kecil imam itu menuju terus ke timur utara, sampai di tegalan sawah, yang terseling pepohonan teh dan murdegi. Di sini tidak ada tempat sembunyi, terpaksa Li Utong mengikuti dari kejauhan. Jalan jauhnya tiga li lebih, mereka sampai di sebuah dusun. Terang si imam kenal baik jalanan, tidak ia hampirkan mulut desa, ia hanya loncat naik atas sebuah rumah biarah barat. Jikalau dia bukan hendak kerja di sini dia mesti ada punya kawan, Li Utong duga. Tanpa ada maksud, orang mesti jalan kitari dusun itu. Menunggu sampai si imam sudah lewati belasan rumah, Li Utong baharu loncat naik ke genteng untuk terus menjadi bayangannya si imam. Dilihat dari genteng rumah, ia percaya dusun ini ada dusun berbahagia. Justeru ia awasi genteng, ia berlaku sedikit alpa, si imam lenyap dari pengawasannya. Ia penasaran, ia maju dengan cepat. Menghadapi jalan besar, hatinya lega. Di situ ia tampak pula si imam yang sedang bertindak terus. Teranglah imam itu ada kandung sesuatu maksud. Berjalan di jalan besar, imam itu menuju ke timur, ke mulut desa. Sekarang dia berjalan pelahan, matanya senantiasa mengawasi ke rumah sebelah utara. Rupanya ia perdatai tembok tiba-tiba ia berhenti di depan sebuah rumah besar, ia awasi tembok samping, setelah itu, ia loncat naik ke atas tembok itu. Liu Tong mengerti, imam itu pasti cari tanda rahasia. Ketika ia pun loncat naik ke genteng untuk menguntit, ia lihat si imam pergi ke belakang rumah itu, yang terdiri dari beberapa undakan. Ia heran melihat orang seperti kenal baik gedung itu. Setelah lewat dua pekarangan dalam, si imam memasuki yang ketiga di mana ada tiga buah kamar, gang terpecah empat, di Saban Gang ada pot kembang dan tanah berumput. Untuk desa, jarang ada rumah dengan bahagian dalam seperti itu. Si imam hampirkan sebuah kamar, ia dekati jendela timur, untuk melobangi kertas jendela dan mengintai ke dalam. Melihat duduknya kamar, Liu Tong percaya jendela itu mesti ada jendela belakang, maka lekas ia memutar ke kiri akan mencari jendela belakang itu. Ia tidak pedulikan lainnya, ia terus cari jendela itu. Selagi ia mengintai, ia bercekat sendirinya. Itu mesti ada kamarnya satu nona. Aku ada pemimpin Hoa Yang Pei, care bagaimana aku bisa intai orang punya gadis remaja, pikir ia dalam kesangsian. Baik aku pancing saja si imam keluar dari sini, untuk tanya maksudnya sebenarnya. Ia baharu memikir sampai di situ, atau ia lihat satu nona umur 8 atau 19 tahun diiring Sabtu Bujang perempuan usia 5 atau 16 tahun. Nona itu cantik tapi lesu, romannya seperti sedang sakit, rupanya dia habis menangis. Seng Bujang pun lesu dan berduka. Nona itu masuk ke dalam kamar untuk terus duduk atas pembaringan, agaknya ia letih, hadapi tiga batang lilin di atas meja di depan jendela, hingga kelihatan nyata wajahnya. Wajah dari satu nona toapan tiba-tiba si nona merabah perutnya, alis dirapati pula, air matanya lantas meleleh turun. Satu budak sedang gunting sumbu lilin ketika ia menoleh dan lihat nonanya menangis, ia perdengarkan suara tertahan. Segera ia melepaskan guntingnya dan lari pada nona itu. Nona, kenapa kau tidak dapat legakan hati katanya? Itulah berbahaya. Kenapa nona tidak sudi dengar aku? Buat apa pergi ke kamarnya besar? Baik diam saja dalam kamar sambil sendiri, jangan perdulikan apa yang dia bilang. Dasar nona malang, nona peroleh penyakit semacam ini. Apa daya? Tapi nona tidak bersalah, tak usah nona takut. Di belakang hari rahasia tentu akan terbuka. Aku ada satu budak, tetapi nona tak pandang hina. Padaku, maka aku nanti berdaya akan cuci malu nona ini. Oh, imam jahat itu, dialah si celaka. Dia rupanya ada musuh nona dari penitisan yang lalu. Tentu dia telah bilang suatu apa pada tuan dan nyonya besar. Sekarang sabar, jangan nona keluar, kalau nanti tuan besar datang, aku nanti membantui nona. Kita mesti minta tuan undang tabib untuk periksa penyakit nona. Ia sebagai ayah, mustahil ia tak sayangi nona. Nona, aku bersedia korbankan jiwa untuk menolong bersihkan namamu. Belum pernah aku tinggalkan nona, aku tahu nona ada putih bersih. Nona itu menyekair matanya. Adik yok, kau baik sekali ia bilang. Bukannya aku tidak suka mendengar kau. Tapi nyonya besar ada seperti musuhku, dia sangat benci kepadaku. Sekarang dia dapat alasan, bagaimana dia tidak guna itu. Tak dapat aku tak menemui dia, dia pasti akan mengarang cerita yang bukan. Benarlah pembilangan ada punya ibu tiri seperti punyakan ayah tiri. Aku bingung. Duluan telah diundangi tabib, karena dia tidak sanggup mengobati, nyonya besar semakin keras tuduh aku. Aku tak beruntung, biar di muka raja akhirat saja aku minta keadilan. Aku ada satu nona terhormat tetapi nasibku tak dapat membandingi si gemuk gadisnya Heng Asi Bujang Sawah, dia anak petani melarat tapi dia bergembira dan hidup manis dengan orang tuanya. Mendengar kataannya itu, Liu Tong bisa duga si nona ada korbannya ibu tiri. Ia hanya heran melihat perut si nona yang besar. Melihat wajahnya, mustahil nona itu men gila. Kalau dia men gila, mustahil dia jadi demikian berduka. Tapi mukanya si nona ada kuning pucat. Dia mesti dapat penyakit luar biasa dan orang sangka dia hamil, pikir ia. Deh isini ada mengenai jiwa, perlu aku campur tahu. Ia dengar si budak menghibur pula, katanya sudah, nona, kau bersabar saja. Sekarang ini kita tak dapat berbuat suatu apa, cukup asal kita tahu diri kita putih bersih. Aku ingat pek patah yang membilang, orang suruh orang mati, Tian tidak memperkenankannya, Tian suruh orang mati, apakah susahnya? Demikian dia dengan nona, kita baik peserah kepada Tian saja. Halnya si imam, apabila dia datang pula, tidak peduli nyonya besar sangat percaya dia, nona sendiri jangan pedulikan padanya, umap paman nyonya besar paksa ajak dia datang, nona boleh kuncikan pintu, jangan kasih dia masuk, padanya nyonya besar bilang saja nona takut, apabila dia memaksanya, nona pun tetap menolak. Apa dia bisa bikin? Budak itu sekai air mati nonanya. Sin onah hendak sahuti budaknya, atau tau imam di luar telah berdiri di muka pintu kamar. Buliang hut imam itu memuji. Pusat perempuan, jangan takut, cowo suyamu datang untuk tolongi kau, untuk membebaskan dirimu. Mustahil kau masih belum menginsafi maksudku. Dua perempuan itu kaget, tapi si budak membesarkan hati. Kau, kau, kau ia membentak. Kau seorang suci, kenapa tengah malam buta rata kau memasuki kamar satu gadis remaja? Lekas pergi, atau aku nanti berteriak. Imam itu tidak berlalu, dia malah tertawa besar. Budak kata ia. Kau cuma satu budak, mengapa kau? Banyak omong. Cowo suya murah hati, tak mau aku bunuh. Orang, tapi jikalau kau tetap banyak bacot, jangan kau nanti sesalkan aku. Liutong mengawasi, ia gusar melihat sikapnya imam itu. Justeru itu, si nona berbangkit, dia tolak budaknya, dia awasi imam itu, sepasang alisnya berdiri, kedua biji matanya terbuka lebar. Pau ya kata ia, suaranya menyalakan kemarahannya. Teranglah bahwa ia tak takut lagi. Kemarin ibuku paksa ajak kau kemari, untuk periksa penyakitku, tetapi entah kau ngoce apa kepada ibu, dia lantas tuduh aku. Ibu sangat benci aku, dia seperti ingin aku segera binasa. Sekarang malam kau datang ke kamarku, nyata kau menghina sangat padaku. Aku tidak pedulikan maksud kedatanganmu, tetapi aku hendak tanya, apakah kamarku ada tempat yang kau bisa masuki sesuka hatimu? Lekas kau keluar. Kau ketahui rumah tanggaku, jikalau aku berteriak, apakah kau bisa keluar dengan baik dari sini? Ah, Lipousat, kata si imam dengan wajahnya yang keren. Apakah kau hendak balas budi dengan kejahatan? Bulianghut, Siancai, Siancai, Lipousat, di depanku jangan kau gunai lidahmu yang tajam. Chowosumu sudah ketahui baik wujudnya penyakitmu ini. Aku ketahui itu waktu pertama kali aku melihatnya. Aku berkasihan kepadamu, aku tidak hendak membuka rahasia untuk menolong dirimu, guna lindungi kehormatan keluargamu. Aku ada seorang suci, aku hendak menolong kau. Jikalau aku tidak menolong kau, kau selamanya terancam bahaya ternoda, apabila sampai selang sepuluh bulan, rahasia akan terbongkar dengan sendirinya. Apa yang kau bisa sembunyikan lagi? Kau akan menyesal sesudah kasep. Di sini aku ada punya sebutir pil mustajab, asal kau makan ini, cuma setengah jam kau bakal keguguran, nanti aku bawa pergi daging dalam perutmu itu. Chowosu ya mu ini. Membutuhkan itu, kau tahu. Kau ini tertolong, juga nama baik keluargamu. Tapi si nona gusar hingga tubuhnya gemetaran. Sayang, sebagai murid Sam Cheng, kau salah metu-nya. Menegur. Kenapa kau ngacobea lo? Aku ada satu. Perempuan terhormat kera bagaimana kau anggap aku sebagai binatang? Aku sudah cukup menderita, jangan ganggu aku, atau kau bunuh saja aku dengan pedangmu. Ia berbangkit, agaknya ia hendak tubruk imam itu. Kau duduk imam itu membentak, agaknya ia pun gusar. Aku hendak tolong kau, kenapa kau tidak mau mengerti? Baik aku terangkan padamu, aku pandai membuat obat pules, untuk itu aku membutuhkan Cieha Oocia. Selama banyak tahun ini, aku telah dapatkan 20 lebih, tak pernah aku salah lihat. Aku hendak tolong kau, dengan obat aku hendak keluarkan kandunganmu yang sudah 3 bulan ini. Kenapa kau tolak maksud baik dari Chowosu ya mu ia rabah pedang di bebokongnya? Lihat, jikalau aku hendak bunuh kau, itu ada terlebih gampang daripada ambil kandunganmu ini. Tapi aku ada murah hati, maka jangan kasih-sia kebaikanku. Imam itu kelihatan bengis luar biasa, tetapi si nona tetap tidak takut. Kau ngacobe lo ia membentak. Aku ada putih bersih, dari mana datangnya kandungan? Aku mengarti surat, aku ada dari keluarga terhormat, bagaimana kau berani cemarkan kehormatanku? Sebenarnya aku sedang sakit. Kau seorang yang beribadat, jangan kau melupakan karma. Tanda petik. Tau ya budak siau kio campur bicara, jangan harap kau bisa ganggu nona. Kami berdua lemah tetapi kami tak takut mati. Nona sedang sakit, orang cuma fitnah dia, jangan kau turut menodainya. Baik kau jangan mengganggunya, kami suka memberikan uang dan barang perhiasan untuk kau. Kemudian ia tambahkan pada nonanya, Nona, mari anak kuncimu. Matanya si imam bercahaya ketika ia lihat dua teromol di ujung pembaringan. Ia menyengir, kemudian ia hunus pedangnya, yang bersinar berkeradupan. Melihat senjata tajam itu, Liutong terkejut. Di luar dugaannya, satu imam cabul, tukang ambil kandungan muda Ciehauo Ciehau, ada punya pedang mustika. Pedang ini nampaknya bisa menangi pedang Luim Kiam dari Tiat Soto Jin dan pedang Tin Hei Hokpo Kiam dari Chu In Em Chu. Tak dapat aku bikin dia lolos, pikir jago Hoai Yang Pei ini, yang terus memasang meta, pikirannya sudah tetap. Aku tak membutuhkan uang dan barang permata, kata si imam. Asal aku mau, dengan gampang aku bisa ambil itu, tak peduli kau simpan rapi. Lihat, ia gunai pedangnya akan bacok kunci kuningan dari teromol itu, kunci itu lantas putus dan rusak. Si nona dan budaknya kaget. Kau lihat, bukan kata si imam. Sekarang, kau hendak minum obatku atau kau hendak tunggu aku turun tangan sendiri? Jangan kau ayalan, nanti aku habis sabar. Alisnya nona itu berdiri pula. Kau benar kejam kata ia. Kita rupanya ada musuh turunan. Nah, mari obatmu itu. Imam itu tertawa, tertawa iblis, bahna puas hatinya. Ia masukkan pedangnya ke dalam sarung, ia tertawa pula, kemudian dari dalam cupu-cupunya, yang tutupnya ia buka, ia jemput sebutir pil merah. Ia sodorkan itu pada si nona, tetapi si yau kiok yang sambuti. Nona, aku nanti ambil air kata budak yang setia ini. Ia lantas bertindak ke meja di mana ada tekanteh. Si nona, dengan air metu bercucuran, duduk atas pembaringannya. Ibu, aku tak berdaya akan lindungi lebih jauh kehormatanmu. Ia mengeluh. Ia menangis sangat sedih. Sebelah tangannya merabah ke bawah kasur, dari mana ia keluarkan satu gunting. Hi, kau hendak bikin apa menegur si imam? Ia kaget. Tapi cepat sekali, si nona sudah tikam tenggorokannya. Menyusul jeritannya yang tertahan, darah munkrat. Tubuhnya rubuh atas pembaringannya itu. Walaupun ia kaget, imam itu berlompat untuk sambar tubuhnya si nona, akan tetapi berbareng dengan itu. Si budak sudah jemput ciak tai dengan tiga batang tancapan lilinnya. Dengan itu, budak ini dengan berani, dengan sekuat tenaganya, sudah menimpuk sambil mementak jahannam. Aku adu jiwaku denganmu. Si au kio kaget melihat kenekatan nonanya, tetapi ia lebih kaget menampak si imam bergerak. Maka itu, untuk tolong nonanya, ia sambar ciak tai dan menimpuk. Ternyata ia ada punya keberanian dan ketabahan hati. Mereka berada terlalu dekat satu dengan lain, si imam juga tidak menyangka jelek pada budak ini, jitu sekali ciak tai mengenai mukanya tanpa ia keburu menangkis atau berkelit. Ia menoleh ketika si au kio kaget damprat ia, justru ia menoleh, ciak tai sambar matanya yang kanan. Aduh ia menjerit seraya bekap matanya. Si au kio kaget tidak berhenti sampai di situ, ia sambar tahkan dengan apa ia hajar alisnya si imam, tapi sekarang, meskipun terluka, imam itu insaf, dengan menahan sakit ia mencaci oh, budak celaka segera ia hunus pedangnya akan tabas budak itu. Si au kio kaget tahu bahaya, ia meramkan matanya. Dalam detik yang berbahaya itu, liutong sudah loncat turun dari genteng dan lari menghampirkan. Ia sampai tepat selagi pedang terhunus, dengan cepat ia cekal lengannya imam itu. Imam itu terkejut, apapula cekalan itu mendatangkan rasa sakit yang hebat, ia lantas putar tubuh untuk mengelah diri, akan tetapi ia kalah sebat, pundak kanannya kena ditotok, atas mana, sakit dan kesemutan lengan kanannya dia, pedangnya terlepas sendirinya. Menyusul itu, satu totokan lagi pada jalan darahnya Hie Jie Hoat menyebabkan dia rubuh, rubuh duduk di tanah tanpa bisa kutik lagi. Si au kio kaget ketika lah melihat kejadian itu, ia dapati orang yang datang masuk secara tiba-tiba itu ada seorang tua, Ia sampai menjerit ai. Lekas kata Liu Tong pada budak itu. Lihat nonamu, ia masih bisa ditolong atau tidak. Karena ia mengetahui orang bermaksud baik, si au kio k tidak takut. Ia lari ke pembaringan, air matanya bercucuran. Si o cia, si o cia ia berseru, kapan ia lihat darah berhamburan. Ah! Ambil api, Liu Tong menyuruh si budak, yang putus asa itu. Kemudian ia suluhisi nona. Jangan kau menangis ya kata. Kau rabah dada nonamu, kalau napasnya masih ada, aku bisa tolong padanya. Si au kio krabah dada nonanya itu. Jantungnya masih memukul ia berseru. Air mukanya Liu Tong menjadi terang. Pergi panggil majikanmu, aku hendak menolongi nonamu, kata ia pada budak itu. Imam ini pun perlu diurus. Cuan dan nyonya ada, tetapi sulit sahut si au kio kio k yang bersangsi. Kecelakaannya nona pun bukan melulu disebabkan imam jahat ini, umpama kata dia tidak datang, jiwa nona memang sukar untuk ditolongi. Aku tak tahu urusan rumah tanggamu, tetapi aku bisa mengira-ngira, kata Liu Tong. Sekarang lekas kau panggil Cuan, dan nyonya mu itu, aku khawatir nonamu tidak keburu ditolong. Si au kio krupanya mengerti, maka ia lantas berlari keluar. Liu Tong loloskan pedangnya si imam, untuk diselipkan di bebokongnya, kemudian ia duduk di jendela untuk menantikan. Ia tidak usah menunggu lama akan dengar suara berlari-lari. Si au kio kyang muncul paling dulu. Lo suhu, Cuan datang, ia kasih tahu. Dan Cuan rumah segera muncul. Dia berumur kurang lebih 50 tahun, mukanya merah, romannya agung, pakaiannya pun rapi. Di belakang dia ada satu nyonya muda yang dandanannya perlente dan romannya genit. Di belakang mereka ada beberapa bujang perempuan dan lelaki, semuanya berdiam. Tai Hiap, aku telah dengar keterangannya si au kio, berkata Cuan rumah sambil terus kasih hormat pada Liu Tong, nampaknya ia kaget dan heran. Imam ini telah mengganas, terima kasih untuk pertolonganmu. Apakah Tai Hiap suka perkenalkan dirimu kepadaku? Aku ban Liu Tong dari Kuiyeinpo di Kiansan, Liu Tong jawab. Kebetulan aku lewat di sini, aku pergoki imam ini, aku lantas menawan padanya. Cuan rumah itu manggut. Aku sendiri ada Tan Hang Kie, ia perkenalkan dirinya. Dulu pernah aku menjabat pangkat, tetapi sekarang aku hidup bertani di kampung halamanku ini. Aku menyesal atas buruknya nasib keluarga kami, aku telah dapatkan anak Put Hao ini yang menodai nama baikku. Sebenarnya lebih baik anak ini mati saja. Liu Tong tidak senang mendengar kata Cuan rumah itu. Hari mau jahat tidak makan anaknya kata ia. Lau hiya, kau seorang terpelajar, kau pernah pangku. Pangkat, kenapa pemandanganmu cupat seperti sartu pithu? Jikalau begini sikapmu, baik, aku tidak sudi campur pulau rusanmu, dan imam ini, kau mau bebaskan atau serahkan pada pembesar negeri, masa bodoh kau. Aku hendak pergi sekarang. Liu Tong terus putar tubuhnya. Tan Hang kia kaget. Tunggu, tai hiya ia mencegah. Maafkan aku, karena aku pusing, bicaraku tidak keruan. Kejadian ada terlalu hebat bagiku, hingga aku tak bisa berpikir. Harap tai hiya tolong kami. Melihat orang insyaf, Liu Tong ngurung berlalu. Jikalau kau masih menyayangi puterimu, aku suka berbuat apa yang aku bisa untuk tolong puterimu itu, ia bilang. Dari sakunya ia ambil obat, bubuk, ia serahkan itu pada Siao Kyok. Seraya berkata kau pakaikan obat ini pada luka nunamu, lantas luka itu dibungkus biar rapi. Kemudian kau sediakan gula pasir serta air matang. Selagi Siao Kyok sambuti obat, Tan Hang kia perintah lain Buddha ambil gula dan air yang diminta. Sebenarnya, aku mengarti sedikit tentang ilmu Tabib, Liu Tong berkata pada tuan rumah. Kalau lau hiya tidak hadir, aku sangsi tolongi si Nona, tapi di depanmu aku nanti mencobanya. Lantas Liu Tong ajarkan Siao Kyok bagaimana mesti obat lukanya si Nona. Buddha itu bekerja menuruti ujarannya Tabib ini. Selagi si Nona mulai sedar dari pingsannya, Liu Tong periksa nadinya si Nona. Tidak apa, nyatakan ia. Lukanya enteng sekali. Dia pingsan itu karena pepat pikiran disebabkan hawa amarah yang meluap. Gula pasir dan air telah disiapkan, maka Liu Tong lantas aduk itu dalam satu cawan yang mana ia minumkan pada si Nona. Kemudian, Seraya keluarkan jarum emasnya. Tabib ini berkata pada tuan rumah tolong lau hiya jelaskan padaku tentang sakitnya puterimu ini. Mukanya Tan Hang Kie menjadi merah, ia tergugu. Bantai hiap, sebagai seorang lelaki, tak dapat aku. Tuturkan tentang penyakitnya anak ini, ia jawab. Dengan susah. Biar istriku saja yang menceritakannya, ia lantas menoleh pada si Nyonya muda di sampingnya dan kata, Terangkanlah pada bantai hiap tentang penyakit Siang Hou. Nyonya cantik itu awasi Ban Liu Tong, lantas ia kata sebenarnya aku malu akan tuturkan keburukan rumah tangga kami, tetapi karena terpaksa, biarlah aku menerangkannya. Sejak bulan pertama, aku sudah merasakan aneh tentang anak ini tapi sebagai ibu tiri aku tidak berani banyak omong. Kemudian, ketika aku usulkan mengundang tabib dia menampik. Seorang perempuan, apapula satu Nona, mesti putih bersih, akan tetapi dia punyakan penyakit ini, apa aku tak ikut malu? Penyakitnya si Nona memang ada memalui keluarga, kata Liu Tong. Memang benar tentang penyakit ini tidak dapat diuarkan. Tapi di sebelah itu, orang perlu bukti. Si Nona nampaknya sebagai sedang mengandung, tetapi sebagai orang luar, aku tidak berani memastikannya. Bukti harus ditunggu sampai saatnya hamil cukup bulannya. Ada hal yang menerbitkan penasaran, Si Nona bilang sekarang ia disangka telah main gila. Dalam hal ini, aku ingin Lau Hia berdua suami istri suka berlaku hati-hati. Muka Hang Kie bersemu merah, saking jengah. Ban Giesu, sekarang aku cuma bisa sesalkan diri, ia akui. Sebenarnya anakku ini sejak masih kecil aku pandang sebagai anak laki. Mulai umur 9 tahun aku suruh ia ikuti tukang uangku belajar surat, karena ia berotak. Terang kemudian aku undang satu guru sendiri untuk didik ia lebih jauh. Selagi belajar, aku panggil dua anaknya dua keluarga hartawan akan belajar sama. Di antara dua anak itu adalah anaknya tetanggaku, Liu Kientek yang paling akur dengan anakku ini, hingga aku menyangka di antara mereka ada janji suatu apa. Ada bujang perempuan yang lihat, mereka berdua kadang suka bersikap tidak sewajarnya, dan kemudian lagi, setelah berhenti sekolah, mereka suka juga tempo bikin pertemuan. Semua bujang tidak ada yang berani omong apa padaku. Aku tidak sangka kejadiannya seperti ini, hingga cerita telah teruar. Pasti sekali aku jadi sangat malu. Ban Giesu, kau sekarang telah menangkap si imam jahat, kau pun hendak coba obati anakku, oh, Giesu tidak nanti aku melupai budimu ini. Tentang anakku ini, Giesu, terserah pada dia sendiri liutong manggut. Tanlau hiya, aku mengarti harapanmu dari anakmu, maka aku mengarti juga bila sekarang hatimu jadi tawar, kata ia, tetapi mengenai puterimu ini, aku harap kau pikir pula. Melihat tampangnya, tak mestinya ia berbatin buruk. Aku sudah berpengalaman, aku telah lihat banyak orang. Aku harap, puterimu benar ada punya penyakit. Hang Kie ada sangat masgul, ia dam saja. Ban Giesu, jikalau kau bisa mencuci kehormatan kami, kami akan sangat bersyukur padamu, kata Nyonya Tan yang dandanya perlente itu. Aku harap saja, Nyonya, liutong kata sambil manggut. Lantas, dengan mengajak bujangnya, Nyonya Tan undurkan diri. Liutong lihat gerak-geriknya si Nyonya, dari situ ia bisa mengarti keadaannya rumah tangga keluarga Tan ini. Tapi, ia dam saja. Ia hanya dekati pembaringan akan awasi Siang Kou. Ia percaya nona itu akan dapat ditolong. Sekarang aku hendak mengurus dulu imam ini, segera aku kembali, kata ia pada cuan rumah. Dia belum sadar, apa Giesu bisa bawa dia pergi? Ditanya Hang Kie. Gampang sahut liutong sambil tertawa, terus ia dekati si imam, yang lantas ia angkat dan kempit, buat dibawa keluar dari kamar. Di luar ada beberapa bujang lelaki, melihat tenaga besar dari si tuan penolong, mereka kaget. Liutong tidak perdulikan mereka, ia loncat naik ke atas genteng, untuk keluar dari pekarangan rumah, akan pergi sampai di luar dusun itu, yang ada dusun Tiong Ha'o'otin. Ia baharu berhenti sesampainya di tempat banyak pepohonan yang sunyi. Di situ ia turunkan si imam, yang ia segera totok, hingga dia itu menjerit dan lantas sedar akan dirinya. Segera imam ini insaf akan duduknya hal. Tetapi ia ada kepala besar, ia diam saja tidak niat ia untuk mohon ampun. Kau ada murid dari Sam Cheng, kenapa kau begini jahat liutong segera menegur? Apakah kau tidak insaf bahwa perbuatanmu ada merusak peri kemanusiaan? Kau telah ketemu aku, kau harus merasa beruntung. Menghadapi lain orang, jiwamu pasti lenyap sekejap. Apakah kau insaf sekarang? Maukah kau bertobat? Kau harus ketahui, dengan mengganas terus, kalau kau tidak terkutuk, mesti ada orang yang hukum padamu. Imam itu berdiam, ia menunduk, karena mana, liutong tepuk bundaknya, hingga dengan cepat ia angkat kepalanya. Segera matanya dapat lihat pedangnya sendiri di bebokong musuh itu tiba-tiba jadi gusar, hingga ia bersenyum ewah. Sahabat, jangan berjumah kata ia dengan nyaring. Aku tahu, siapa menang dia raya, siapa kalah dia pemerontak. Aku telah terjatuh ke dalam tanganmu, terserah padamu, maka itu, tak usah kau nasihatkan aku, jangan kau berpura-murah hati. Jikalau kau merdekatkan aku, kau tunggulah harinya yang kita nanti bertemu pula, jikalau kau takut, kau bunuhlah aku sekarang. Aku mikan ingin ketahui namamu. Sambil mengucap demikian, imam itu mengausi, seperti hendaka kenali orang. Aku bermaksud baik, kau tak sudi terima, liutong bilang. Kau pun memikir untuk mencari balas. Kalau begitu, baik kau bawa dirimu sendiri, kematianmu. Umpama kau niat kau riaku, seumur hidupku aku bersedia menantikan kau di kuyeinpo di gunung Kiansan. Aku adalah Syok Beng Sin Ie Ban Liutong dari Hoa Yangpei. Imam itu tertawa dingin. Ban Liutong, kau telah menanam bibit permusuhan, pasti aku nanti menuntut balas. kata dia dengan berani. Aku hui in tu hang li pui ee kia dari kelenteng Hianto Kian dari Hianto Pei. Kau kenali aku. Tapi, jikalau kau suka kembalikan pedangku, aku suka bikin habis permusuhan ini. Kau pilihlah. Jahanam, kau jadinya adanya Hianto Pei kata Liutong. Tapi aku telah lepas kata, aku tetap akan merdekakan kau. Kau baiklah bertobat, atau kalau tidak, tiga bulan kemudian, aku bersedia akan nantikan kedatanganmu. Pedangmu ini aku hendak pinjam, karena inilah alat kejahatanmu. Untuk dapat pulang senjatamu ini, itu bisa terjadi di harian kau mencari balas. Setelah mengucap demikian, Liutong tinggalkan Imam ini, akan kembali ke rumahnya Tan Hang Kie. Selagi ia baharu bertindak, ia dengar tertawa mengejek dan ancamannya Imam itu. Jikalau cowisunya tidak bakar ludas pada kuyein po, aku sumpah kecewa aku jadi kaum Hianto Pei. Walaupun Liutong dengar ancaman itu, namun ia tidak perdulikan. Ia telah totok jalan darah orang. Untuk semibuh dari itu, ada butuhkan tempo seratus hari. Dari itu, sebelumnya tempo itu tidak nanti si Imam dapat datangi kuyein po, ia pasti akan keburuk pulang dari Capjie Lian Ho An O. Ia berjalan terus, ia berlari, ketika ia sampai di dalam rumah, ia dapati Hang Kie sedang menanya si Yau Kieok tentang kejadian yang sebenarnya, dan Buddha itu telah menuturkan semua dengan jelas. Karena ini, tidak lagi Hang Kie benci putrinya itu, apalagi Liutong pun hendak mengobatinya. Melainkan nyonyetan yang tidak puas dengan perbuatannya Syok Beng Sin Ie, tetapi tentang perasaannya ini, ia sembunyikan. Hang Kie sambut tuan penolong itu, ia minta supaya anaknya ditolong. Jangan khawatir Lau Hia, Liutong beri kepastian. Aku melainkan minta, selagi aku mengobati, supaya isterimu suka turut menyaksikan. Nama putrimu telah tercemar, itu harus dipulihkan. Di sini, kecuali Si Yau Kieok, tidak ada yang percaya putrimu sebenarnya sakit. Setelah aku mengobati, aku meminta semua anggota keluargamu nanti bersihkan nama putrimu itu. Mukanya Hang Kie merah tapi ia manggut. Kalau nanti aku telah mengobati putrimu, dia harus dapat rawatan teliti, sedikitnya satu bulan, Liutong kata pula. Dia ada sangat lemah, dia perlu terus memakan obat dan makanan yang menguatkan tubuh. Selama dirawat, dia mesti dapat perlakuan baik, dan kau, sebagai ayah, kau bertanggung jawab untuk keselamatannya. Aku hendak kembalikan kembali, kebersihan diri Si Nona, tapi aku khawatir, selagi aku telah sembuhkan dia, nanti ada orang jahat yang diam-diam mencelakai pula padanya, kalau itu sampai terjadi, siap pertolonganku, pasti aku tak mau sudah, tentu aku akan bunuh orang yang berbuat jahat itu. Selagi mengecap demikian, Liutong memperlihatkan sikap yang keren sekali. Tan Hang Kia berjanji akan juga baik dan melindungi putrinya, untuk itu, ia segera kasih mengarti pada semua orangnya, yang pun berbareng ia mengancam. Sekarang, Lao Hia, mari antar aku ke kamar puterimu, dia perlu lekas ditolong, berkata Liutong. Silahkan, Giesu, kata Tuan Rumah. Aku ada bekas orang militer yang kasar, dalam segala hal sukalah Giesu maafkan aku. Aku tahu, sahut Liutong sambil manggut. Lalu, dengan ia sendiri yang teng-teng tengloleng, Hang Kia jalan di muka, akan pimpin penolong itu masuk ke kamarnya siangkou. Siau kiok sambut majikannya itu seraya sambuti juga tenglolengnya. Bagaimana dengan nonamu Liutong menanya si budak? Ia ada baik, cuma ia letih, Siau kiok jawab. Liutong ambil lilin, ia hampirkan pembaringan untuk menyului dan awasi muka si nona, setelah mana, ia manggut. Hatinya lega karena ia menampak pipi si nona mulai bersemu merah. Kita tunggu sebentar, ia bilang pada Hang Kia, siapa lalu mengangguk. Keduanya duduk menantikan. Tidak lama, nyonya tan muncul. Dengan tak banyak omong lagi, Liutong suruh Siau kiokasih bangun nonanya, untuk ia periksa nadinya, sesudah mana ia beritahukan Hang Kia, sakitnya si nona asal mulanya disebabkan hati jengkel, lalu datang bulannya tak cocok, hingga darah mengumpul dan menjadi besar. Darah itu bisa dibikin hancur, tetapi dengan mengandalkan obat makan saja, dia membutuhkan puluhan bungkus, maka sekarang aku hendak coba dengan lain daya, berkata tabib dari Kuyainpo. Kita lihat saja nanti peruntungannya si nona. Hang Kia tidak bisa berkata apa, ia turut saja tabib itu. Liutong suruh Siau kiok minta nonanya rebah celentang, agar pakaiannya direpikan. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak pedulikan lagi pantangan lem siuput cin lelaki dan perempuan tak dapat berpegang tangan. Ia lantas menyiapkan jarum emasnya. Pertama ia tusuk jalan darah Kuan Goan Hiat, lalu menyusul Tayet Hiat, dan Hei Hiat. Kemudian dengan batang jarum yang lebih besar ia tusuk jalan darah Tayi Hiat, Im Kau Hiat, Ciong Hiat dan Hei Ewan Hiat. Sekarang aku minta nyonya suri mengawasi, kata tabib ini pada nyonyatan atau ibu tiri yang dengki itu. Kau juga, jagalah baik, ia pesan Siau kiok. Dalam tempo setengah jam asal perutnya perdengarkan suara, itu artinya tusukan sudah bekerja. Kalau nona kekan darah, jangan kasih ia tubuhnya. Kau, nyonya. Harap jaga jarumnya, supaya tidak copot. Lantas tabib ini mengajak Hang keluar, untuk duduk menantikan di kamar tulis. Di sini mereka pesan ngomong. Di dalam kamar, Siau kiok dan nyonyatan menantikan dengan diam saja, keduanya terus awasi siang kou. Lama rasanya sang tempo berjalan tetapi tak sampai setengah jam perutnya si nona bergeriukan dua kali, lalu sepasang alisnya bergerak. Bagaimana, nona Siau kiok mendekati. Kau rasai apa dalam perutmu? Sambil diam terus, si nona manggut sedikit. Tetapi ia segera lihat ibu tirinya. Rupanya aku ingin buang air, minta nyonya keluar dulu, ia kata pada budaknya itu. Siau kiok percaya, nyonya itu memang tak berutah berdiam di dalam kamar itu, tetapi pesannya liutong menahan padanya. Ia jawab nonanya itu diam, nona jangan bergerak, ini pesan ban Gyesu. Jarum di tubuhmu masih belum dicabut. Biarnya nona buang air, tetap dam saja. Untuk kesembuhan dirimu, nona mesti tahan segala apa. Nyonya sedang taati pesannya ban Gyesu, dia tidak boleh berlalu dari sini. Selagi seng budak bicara siang kau merasakan perutnya mulas, sakit sekali, hingga ia mengeluh, kemudian ia menjerit karena hampir ia tak dapat bertahan, waktu ia hendak pukai dua tangannya akan tekan perut, siau kiok mencegah adalah bujang ini bersama si nyonya yang tolongi merabah. Pucat mukanya si nona saking menahan sakit. Keempat batang jarum telah bergerak sendirinya. Kiok, lihat, lihat itu di bawah, apa, kenapa? Cuma sebegitu suaranya siang kau, ia terus pringsan. Siau kiok memegangi terus nonanya, sampai tubuhnya diam. Ketika ia melihat ke bawah, ia terperanjat. Di situ bertumpuk gumpalan darah, yang merah dan hitam warnanya. Ia jadi melongo. Nyonya tan pun terkejut, tapi mukanya jadi merah sendirinya bahna jengah, hatinya lantas berkedutan. Ia tuduh si nona hamil, sekarang buktinya bukan. Maka ia pun terbengong. Siau kiok sedar paling dulu. Tai tai, jangan diam saja, ia tegur nyonya-nya. Aku ada seorang perempuan muda, aku tidak tahu apa. Bagaimana kita mestinya bertindak? Nyonya itu sedar, lalu dengan terpaksa ia tolongi siang kau. Sekarang, tak malu lagi ia minta siau kiok nanti bicara baik tentang dirinya. Siau kiok terharu, hingga air matanya berlinang. Tai tai, aku ada satu budak, bagaimana aku berani? Banyak omong mengenai rumah tangga tai tai, sahut ia. Tapi aku berkasihan terhadap nona, yang nama baiknya dicemarkan, yang jiwanya terancam. Sekarang syukur ia telah tertolong, kehormatannya telah dipulihkan. Tai tai, jangan khawatir. Si ochia sendiri, meskipun ia telah dipersakiti, tidak nanti ia mendendam di hatinya. Nyonya tanpa enak hati, sebab walaupun budak itu berjanji, tetapi katanya ada mengandung sindiran. Sementara itu siang kau sudah sedar akan dirinya. Ia merasa sangat lemah sekujur tubuhnya. Ia merasa perutnya dirasakan kosong. Siau kiok keluar akan memberi laporan pada majikannya, terutama pada liutong di depan siapa ia berlutut gyesu, kau adalah penolong nona. Ia sekarang sudah baik, cuma ia masih lemah. Coba gyesu longok padanya, ia kata. Budak ini baikwi sampai tiga kali. Sudah, jangan pakai peradatan kata liutong sambil tertawa. Untukkah sudah cukup asal kemudian kau rawat baik nonamu. Hang kie, yang girang sekali, haturkan terima kasih pada tabib itu. Mari kita lihat, ia lalu mengajak. Bukan kepala malunya nyonyetan apabila ia melihat suaminya bertindak masuk bersama-sama liutong, ia menunduk terus. Liutong bisa mengarti malunya si nyonya, sebagai orang terhormat, ia membiarkan saja. Ia terus hampirkan siang kau untuk periksa nadinya, sesudah mana, ia cabut semua jarum. Aku tidak sangka aku dapat menolong begini cepat, kata ia pada Hang kie dan istrinya. Sekarang sudah mendekati fajar, aku masih punya urusan, aku mesti lekas kembali. Si nona tinggal membutuhkan perawatan, di sini. Aku tinggalkan surat obat, untuk ia makan sampai sepuluh bungkus. Untuk selanjutnya, asal makannya dijaga dan jangan bikin ia berduka atau gusar, ia akan lantas pulih kesehatannya seperti sedia kala. Liutong terus minta kertas, pit, dan bak, lalu ia tulis resepnya. Selagi orang menulis resep, diam-diam Hang kie siapkan. Seratus tel perak, kemudian dengan ketangannya ia. Haturkan itu, seraya ia kata sekarang ada tengah malam, walaupun aku berniat menghadiahkan sesuatu kepada Gyesu, tak dapat aku cari barangnya, dari itu tolong Gyesu simpan ini saja. Sebenarnya aku berlaku kurang hormat, maka harap Gyesu maafkan aku. Lauhia, kau berlebihan kata Liutong sambil bersenyum. Aku jadi tabib tidak untuk na dan uang. Biarlah kita jadi sahabat saja, harap di belakang hari kita nanti bertemu pula. Harapanku yang utama adalah kasih rumah tangga hidup rukun dan berhutung, supaya ada ibu yang mencinta dan puteri yang berbakti, dengan begitu tak siap pertolonganku ini. Mukanya Hang kie dan istri jadi merah pula, mereka jengh sekali, tetapi mereka mengecap terima kasih. Siang kau dengar orang mau pergi, dengan lemah ia paksakan berkata inkong, budimu ini ada sangat besar, aku tak dapat balas, biar di lain penitisan saja aku balas itu. Jangan kau pikirkan itu, Nona. Kau ada seorang sadar, aku percaya kau mengarti dengan baik. Sayang ibumu telah meninggal dunia, tetapi sekarang ada ibu tirimu, asal kau berbakti terhadapnya, dia ada seperti ibu kandung. Semoga kau semua akan hidup rukun dan manis. Siang kau menangis. Aku nanti ingat baik pesanmu ini inkong, kata ia. Liu Tong memandang ke jendela, ia lihat mendatangnya Seng Fajar, maka ia tidak berayal pula. Sampai ketemu pula kata ia, yang lantas bertindak keluar. Hang Kiai bertindak akan mengantar. Baharu sampai di depan pintu cukup, lalu ia, aku pergi. Itulah suara Liu Tong, yang tubuhnya mencelat ke atas genteng dan lenyap. Hang Kiai kagum, ia tercengang. Liu Tong berjalan pulang dengan hati lega dan girang. Pertama ia sudah tolong satu jiwa, kedua ia telah peroleh pedang, yang barangkali ada gunanya nanti di Cap Jialian Hoan Au. Tidakkah itu ada sebuah pedang istimewa? Itu waktu belum ada orang berlalu lintas, ia lantas guna ilmunya lari cepat, maka ketika matahari mulai muncul, ia telah sampai di hotelnya. Pintu hotel sudah dibuka, Jongo sedang menyapu. Selagi ia bertindak ke arah kamar, Cheong Gam bersama Wulia Siu Bin dan Kim Jiang justeru bertindak keluar. Kemana kau pergi? Suheng dia memapaki. Ah, suheng kata Tiong Chew Kiam Ke. Kenapa kau pergi tanpa bilang lagi? Satu malam kau tidak kembali, kau bikin, kami memikiri kau. Maaf, suheng, kata Liu Tong. Aku telah peroleh pengalaman, hingga aku jadi seperti si nelayan yang peroleh untung. Mari kita bicara di dalam. Ia ajak tiga kawan itu kembali, akan masuk ke dalam kamar di mana yang lain pun asik harap padanya. Hingga hati mereka itu jadi lega. Mereka ini heran lihat kawan itu punyakan sebatang pedang lain serta air mukanya terang sekali. Aku percaya kau, suheng, kata Eng Jau Weng. Tapi, di sebelah itu kita pun insyaf, pihak Hang Bue Pang ada sangat licin dan licik, mereka berbahaya sekali. Bukankah panah gelap sukar dilawan? Apakah pengalamanmu? Coba tuturkan. Liu Tong duduk dulu, baru ia loloskan pedangnya. Lihat, suheng, bukankah perjalananku tak siap belaka? Kata ia sambil sodorkan pedang itu. Aku telah dapatkan senjata ini. Bisakah ini dipandang mustika? Lalu ia pun tuturkan pengalamannya itu. Ong Tui Leong cabut pedang itu, di antara suaranya reset, ia pun lihat sinar berkilau, hingga ia kagum, kemudian ia pandang ahi seperguruannya, sesudah mana, ia awasi lama pedang itu. Ia lihat guratan naga terbang dengan dari mulutnya nyembur hawa bagaikan asap, yang merupakan dua huruf T-A-S-A-T. Su Tui, sungguh tidak suruh hui in T-O-T yang lipwee kie memiliki pedang ini. Kata suheng ini kemudian, dia adalah si sahian Tau Pei, dia suka ambil Chie Ho Chia untuk membuat obat pulis, tetapi dia punyakan pedang ini, aku rasa dia ada punya asal-usul yang beriwayat. Aku anggap, dengan mengasih ampun padanya, sekali ini kau bertindak keliru. Orang sebangsa dia mesti disinkirkan dari dunia. Sekarang kau tanam tibit permusuhan, di belakang hari dia bisa jadi bencana besar. Mendengar perkataan suheng ini, Liu Tong insyaf. Ia memang tahu, imam itu akan menuntut balas dan bisa jadi ancaman di belakang hari. Tetapi ia tidak takut. Kau benar, suheng, aku menyesal, ia akui. Sekarang tak lain, kau harus berhati-hati, suheng, yang jiaweng kata pula. Biar bagaimana, dia tak boleh dipandang ringan. Mengenai pedang ini, aku tidak tahu pasti ini benar, teesat kiam atau bukan. Apa suheng ketahui riwayatnya? Aku pun asing mengenai pedang ini, sahut Liu Tong. Pedang itu lantas pindah tangan silih berganti, untuk sesuatu kawan melihatnya. Aku ketahui sedikit tentang pedang ini, hanya ini ada teesat kiam atau bukan, aku tak berani memastikannya. Kemudian kata Kim Tuso Khoo Beng sesudah ia periksa pedang itu. Nama yang lengkap adalah teesat chian leong kiam, yang berarti pedang naga tersembunyi. Pemiliknya ada Kim Sieto Tiang Tio Hem Cheng dari berhala Tian Hang Kuan di Butong San ini, ada pedang pelindung berhalanya itu. Kim Sieto Tiang ada berilmu tinggi dan jujur, ada aneh senjatanya bisa jatuh ke dalam tangan orang jahat. Syukur pedang ini didapat oleh Ban Su Tae. Apa bisa jadi di dalam Tian Hang Kuan ada murid yang murtad? Apa yang aku tahu, orang di sana semuanya sujud, aturannya pun keras, di dalam kalangan Kang Ong Sukar untuk menemui imam itu atau muridnya. Ya, mesti ada sebabnya maka pedang ini tak berada di kubilnya. Mungkin sekali Lipue Kie bukan murid Tian Hang Kuan, nyatakan Eng Jau Weng. Baiklah pelahan saja kita selidiki halnya pedang ini. Khoo Beng serahkan pedang itu pada Li Uto. Karena didapatnya pedang ini berarti keuntungan besar bagi pihak Hoa Yang Pai, Khoo Beng lantas meminta Jumos Lekas menyajikan meja perjamuan untuk memberi selamat pada Ban Li Uto. Orang telah bersantap dengan gembira sekali. Habis dahar, sesudah lakukan pembayaran rombongan ini lanjutkan perjalanan mereka, tetap terbagi dua. Perjalanan kali ini dilakukan berhari-hari, tanpa sesuatu rintangan, maka pada suatu hari kedua rombongan sampai di Tongpengpa, di luar kota Lok sebelah timur, di Ciat Selatan itu ada satu dusun besar, jalan besarnya dua panjangnya dan ramai. Memang Tongpengpa jadi jalan. Di antara belasan distrik di sekitarnya, baik di darat maupun di air, distrik Lok Ceng sanggup mencukupi kesuburannya ibu kota provinsi. Rombongannya Ban Li Uto yang sampai lebih dahulu, setelah berdamai dengan Khoo Beng, mereka pilih hotel Eng Hao untuk singgah. Satu orang disuruh menantikan di mulut desa, akan tunggui rombongannya Eng Jau Wong, maka rombongan ini pun ambil sebuah hotel bersama. Mereka ambil lima kamar tengah dan dua kamar samping. Hotel itu besar dan pekarangannya luas, bisa muat banyak kereta dan kuda. Selagi duduk beristirahat, Eng Jiao Wong tanya jongos yang melayani mereka kalau jongos ini tahu di mana letaknya Cap Jialian Hoan O? Jongos itu agaknya heran. Nama tempat itu pernah aku dengar sahutia dengan ayal-ayalan, aku hanya tidak tahu di mana letaknya. Barangkali adanya di sekitar Gantong San. Gunung ini hias daerahnya. Karena orang tidak tahu, Eng Jiao Wong tidak menanya melit, sekeluarnya jongos itu, ia berunding kepada kawannya. Ia anggap mereka harus bikin penyelidikan sendiri, mentanya saja tidak akan ada hasilnya. Ditetapkan, besok mereka akan mulai kerja, dari itu, sebentar kemudian, sehabis bersantap, mereka masuk tidur siang. Keesoknya pagi, begitu lekas terang tanah, Eng Jiao Wong bangun paling dulu. Segera ia dapat lihat selembar kertas merah di atas meja. Itulah sepotong karcis nama dengan bunyinya hormatnya Bu Ye yang ia lantas periksa pintu dan jendela, ia tidak dapat dibekas apa diam-diam ia ada sangat gusar. Liu Tong bangun sebagai orang kedua, pada sute ini Eng Jiao Wong serahkan karcis nama itu. Yang lain pun bangun salding susul, sama mereka lalu melihat karcis nama itu. Kita tidak apa, Su Heng, karcis nama ini aneh, Liu Tong nyatakan. Apa mungkin ada orang Hang Wee Pang yang bisa datang tanpa bayangan dan pergi tanpa bekasnya bagaikan orang sakti? Aku anggap perlu kita pasang metel terhadap orang hotel sendiri. Jangan lupa kita sudah berada dalam daerah kaum itu, yang pasti kaki tangannya tersebar luas. Kau benar, Su Tue, Eng Jiao Wong Manggut. Kemarin sikapnya jongos yang layani kita ada mencurigai. Apa ini bukan permainan sunglapnya? Ciong Gam dan KH U Beng pun menduga si jongos yang berbuatnya. Memang kita harus waspada, nyatakan lo Piao Su Hau Ptai. Tidak cuma orang hotel, semua kereta dan perahu juga mesti dicurigai. Eng Jiao Wong anggap itu benar. Untuk mencari keterangan, ia lalu pecah kawannya jadi empat rombongan. Biarlah bersama muridku aku berangkat lebih dulu, Sin Wee Pang kata pada ketua Hoa Yang Pei. Umpama kata kami berhasil memasuki cap Jialian Hoan Ong, sudah pasti aku akan mengirim kabar padamu, Ong Su Heng. Aku telah berjanji untuk membantu, dari itu tak lagi aku pikirkan akan keselamatan diriku. Kau baik sekali, Lau Ko, terima kasih, kata Eng Jiao Wong, begitu pun Ban Li U Tong. Biar bagaimana, aku minta Lau Ko jangan sembrono. Tiga kali Hang Wee Pang kirim undangannya, dia toh berlaku sangat licin, sampai kita sudah datang sekarang, dia masih belum hendak tunjukkan alamatnya, dia sengaja persulit kita dengan mengantap kita yang mencari sendiri. Aku percaya, apabila kemudian terbukti kita tidak mampu mencari cap Jialian Hoan Ong Baharu Buye yang akan kirim wakilnya untuk papa kita. Aku pikir baik Lau Ko tidak sembarangan utarakan citamu, dengan demikian bisa dicegah Buye yang gusar terhadapmu. Dengan Buye yang tidak ketahui hati Lau Ko apabila nanti kita masuk ke cap Jialian Hoan Ong, Lau Ko bisa bantu kami secara diam-diam. Jagalah agar rahasia Lau Ko tidak terbuka. Jangan khawatir, Lau Osu, aku bisa bekerja dengan hati-hati, Wee Pang berikan kepastian. Sampai di situ, Sin Wee Pang bersama muridnya, Hui Tian Giok Niao Heng Ling, lantas pamitan, untuk berangkat terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.